Apa yang terjadi jika kita merubah urutan algoritma cross dan F2L? Permukaan atas merah, permukaan depan biru dengan algoritma acak F2, D aksen, U2, R2, D aksen. Pada episode pertama, cross putih dimulai dengan orientasi Z. Pada video kali ini, cross putih dimulai dengan orientasi Z2, Y aksen. Perhatikan posisi baris hijau, baris biru, baris merah. Edge keempat terletak di depan, terbentuk cross. Pasangan F2L pertama adalah hijau oranye dan akan diletakkan pada slot kiri belakang. Pada episode pertama, pasangan F2L kedua adalah biru merah. Pada video kali ini, pasangan F2L kedua adalah merah hijau. Pasangan F2L ketiga adalah biru merah. Perhatikan gerak D2 berikut. Pasangan F2L keempat adalah oranye biru. Perhatikan pola warna kuning pada permukaan atas. Ini adalah ciri F3 vis salat. Perhatikan pola edge dan corner. Ini adalah ciri GA permutation. Perhatikan pola edge dan corner.